METODE MOFIROM METODE MENDIRI PRAKTIS BELAJAR BACA AL-QUR'AN Mengenal huruf hijaiyah berharokat fathah Harokat fathah adalah tanda garis kecil mendatar miring di atas setiap huruf hijaiyah dan dibaca A atau O dengan cara membuka mulut kita A T BA A BA T Itu huruf sakinah yang dibaca pendek dan lainginah atau lembut KAUMUNA YAUMA YAKUNU Jaran keempat pada halaman 29 yakni mengenal bacaan huruf bertajdit Ketika terdapat tanda tajdit di atas suatu huruf berarti huruf tersebut ganda NABBA'A YUNABBA'U Madwajib dan madwajib dan madlazim Ma agna anhu maluhu Jazauhum inda rabbihim Madlazim kalimi mutaqal dan madlazim kalimi mukhafaf F channels Based on the Han On Wabadikuntum bihi tasta'jiluna. Lajaran ke sembilan tentang teknik membaca huruf Mubot Do'ah yang mengawali sejumlah surat dalam Al-Quran. Yang pertama, huruf dibaca pendek, iaitu Alif. Al-Islam, 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 Al-Islam. Teknik wakuf atau berhenti yang terakhir adalah berhenti pada huruf yang berharokat fathah tanwin. Di mana jika kita berhenti pada huruf yang berharokat fathah tanwin, maka kita baca menjadi fathah panjang. Kecuali takmarutah yang jika kita berhenti pada huruf takmarutah, maka huruf takmarutah tersebut menjadi huruf ha-sakinah. Kata ma'rufan, ketika berhenti akan dibaca menjadi ma'rufa panjang dua harokat. Fa'umuhu hawiyah Tanda-tanda wakuf atau berhenti yang akan kita jumpai dalam Al-Quran dapat kita baca dan kita pelajari pada halaman terakhir dari buku Metode Maksudah ini. Yang pertama, Mim kecil sebagai tanda harus berhenti. Yang kedua, Lam Alis sebagai tanda tidak boleh berhenti. Teknik tiga dua kali yang menunjukkan bahwa boleh berhenti di salah satunya saja. Terima kasih telah menonton!